Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berharap ekonomi Indonesia tumbuh positif 0,5 hingga 1 persen pada 2020. Meski sebelumnya pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi negatif pada dua kuartal, ia berharap ekonomi membaik pada akhir tahun sehingga secara keseluruhan bisa meraih pertumbuhan positif. Pada posisi ini diketahui bahwa seluruh dunia penyebaran wabah COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda melambat dan dampaknya tentu tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keuangan dengan kegiatan pembatasan aktivitas masyarakat guna membatasi penyebaran wabah. Aktivitas global belum kembali normal dengan kegiatan lockdown. Berbagai lembaga internasional memperkirakan kontraksi di tahun 2020 antara minus 4,9 sampai minus 7,6. Dan Indonesia tentunya tidak terisolasi. Kita juga terjadi pelambatan menjadi 3 persen di kuartal pertama dan di kuartal kedua terlihat akan ada tekanan yang lebih berat. Dan tentu kita berharap bahwa di akhir tahun kita bisa keluar dari krisis ataupun dari zona negatif ini. Nah tentu beberapa langkah yang ekstraordinari yang diharapkan Bapak Presiden, antara lain untuk di kuartal ketiga dan keempat, belanja pemerintah didorong sebagai salah satu penggerak dan pengungkit perekonomian agar di semester kedua pertumbuhannya kita bisa mereverse dari minus menjadi... Terima kasih telah menonton!